Intro Menikapi statement oknum kepala desa Darusman yang menyebut pertauan amatir dan mengajak duel salah satu wartawan nantai news.com melalui handphone saat dikonfirmasi oleh awal media terkait Marcus yang dilakukan oleh Ibu Soliem selaku warganya. Awal media lainnya yang diwakili oleh Hairuddin selaku Kabiro Lampung Post, Hendra Pratama selaku Media Libra, dan Asnawi Media Nasional News. Senin pagi sekira pukul 9 waktu Indonesia Barat mendatangi balai desa Braja Asrik, Samatan Wajepara, Lampung Timur. Namun sayangnya Darusman selaku kepala desa tidak ada di tempat dan diduga dia sengaja menghindar dari para awal media yang hendak konfirmasi terkait statementnya itu. Hairuddin jurnalis Lampung Post, mewakili rekan-rekan media memaparkan Menurutnya pernyataan kepala desa Braja Asrik, Darusman terlalu menciderai insan pers. Karena jelas seluruh pers yang ada di dunia ini dilindungi dan diatur oleh Undang-Undang Dasar 40 tahun 1999. Namun saat awal media, lantai news.com, dan rekan-rekan media lainnya ingin mengkonfirmasi kebala desa Braja Asrik, Kecamatan Wajepara, Lampung Timur, Kepala Desa Darusman tidak ada di tempat. Dan saat dihubungi lewat handphone, dirinya mengaku masih ada di Stribawono. Awal media berharap Darusman selaku kepala desa bisa bertemu untuk klarifikasi atas semua ucapannya dan dugaan Markus kepada Suliem. Hairuddin dan rekan-rekannya akan berkoordinasi ke instansi terkait guna. Menindaklanjuti ucapan Darusman yang dinilai menciderai profesi jurnalis. Tony Lantai News TV melaporkan. Sama Pak Hairuddin, Kepala Biro Lampung Pos, Lampung Timur Tengah Metro. Di sini ada kepentingan apa Pak? Kunjungan ke Braja Asrik? Oh iya, begini. Ini kawan-kawan semua dari Pers, termasuk saya dari Lampung Pos, ini ada dari kuartawan dari Nasional. Ingin mengklarifikasi dengan Kepala Desa terkait dugaan penipuan penggelapan yang diakon oleh Omnum Kepala Desa. Ada peristiwa yang dilakukan oleh warga, warga desa sini melakukan dugaan penipuan di Gerobogan, Jawa Tengah. Jadi hampir satu tahun ini si pelaku atas nama Soleh ditangkap oleh pihak kepolisian Polres Gerobogan, Jawa Tengah di Desa Braja Asri ditangkapnya, kemudian dibawa ke Gerobogan. Kemudian keluarga besar si Soleh ini mungkin meminta bantuan sama aparat desa dan termasuk Kepala Desa. Jadi dengan niat mungkin membantu ataupun dalih membantu, Kepala Desa ini meminta sejumlah uang kalau tidak salah 50 juta rupiah dengan alasan untuk menyelesaikan perkara warganya ataupun keluarga pelaku di sini di kepolisian Resor Gerobogan, Jawa Tengah. Tapi ternyata tidak ada penyelesaian, sementara uang 50 juta itu tidak jelas keberadaannya. Dan sumber uang itu sangat miris sekali, si keluarga besar pelaku sampai menjual ternak dan lain sebagainya. Tapi tidak ada penyelesaian. Kemudian waktu beberapa waktu yang lalu juga, Kepala Desa dikonfirmasi oleh sejumlah wartawan, kawan-kawan, wartawan. Dia menantang untuk ribut, ya mengeluarkan kata-kata tidak sesuai, menyatakan bahwa wartawan amatiran dan lain sebagainya. Nah jadi ini bukan ungkapan seorang pemimpin. Jadi di sini kami ke sini untuk mengklarifikasi, tapi ternyata Kepala Desa tidak berada di tempat, dikonfirmasi, ditilpon, di bel, menyatakan dirinya sedang ada pekerjaan. Demikian. Jadi Kepala Desa tidak ada di tempat ini, Pak? Kepala Desa tidak ada di tempat. Kita telpon tadi, dia menyatakan dirinya kalau sedang berada di Bandar Resoribowono. Jadi sulit untuk ditemui, Pak, ya? Ya, sementara ini kalau kata staff-staffnya jarang sekali ngantor. Ya, nah jadi di sini konfirmasi kita atau kami-kami ini belum mendapatkan sebuah kejelasan. Dan ini National News ID. Nah, di sini ada kebunuhan apa di Desa Degas ini? Nah, di sini ada kebunuhan apa di Desa Degas ini yang mengatakan bahwa akan menantang kebunuhan tawang. Kebunuhan setelah harus menantang kebunuhan tawang. Ya, sebetulnya sebagai penggunaan kebunuhan yang dinamis tidak terima, Pak, ya? Tidak terima, kami akan konfirmasi. Ada, Pak, Kepala Desa? Tidak ada. Dari Libra, gimana ininya, statement-nya untuk masalah Pak Darus, mana ini? Untuk masalah Pak Darus ini, ya? Sangat miris sekali. Sebagai aparat desa, apalagi dia sebagai lurah, ya? Mengeluarkan kata-kata kasar Kepada wartawan atau pes kawan-kawan semua ini, kan? Merasa tersinggung, lah. Dan juga, sampai sini juga, kami dari pihak pes Libra, ataupun media suara Libra, untuk berkreditasi dengan Kepala Desanya yang tidak ada di tempat. Menyatakan di Sipasri Bawono. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.